Karena dia sering ngomel-ngomel sama saya, makanya yang saya potong kepala, bukan mulut. Tangannya kenapa? Tangannya karena dia sering dipakai buat mukul saya. Kapol Restabes Semarang, Kombes Irwan Anwar mengungkapkan motif dari Hussein, pelaku pembunuhan dan mutilasi Irwan Huta Galung di Semarang, Jawa Tengah. Berdasarkan hasil penyelidikan, diketahui motif Hussein melakukan pembunuhan dan mutilasi ini karena sakit hati. Kombes Irwan mengatakan, Hussein dendam kepada korban karena selama bekerja ia mendapatkan tindakan kekerasan fisik dari korban. Kombes Irwan menuturkan, kasus ini awalnya terungkap berkat aduan dari masyarakat pada Senin, tanggal 8 Mei tahun 2023, siang. Kemudian setelah dilakukan olat TKP, polisi menemukan jenazah Irwan dalam kondisi-kondisi dicor dengan semen di tokonya sendiri yang berada di Tembalang, Semarang. Tak hanya itu, sebelum dicor dengan semen, mayat korban pun dimutilasi terlebih dulu oleh Hussein. Irwan Huta Galung merupakan pemilik toko isi ulang air galon, tempat Hussein bekerja. Aparat kepolisian bergerak cepat memburu pelaku pembunuhan Irwan Huta Galung yang merupakan pengusaha-pengusaha air isi ulang di Semarang. Perburuan itu membuahkan hasil di mana seorang pelaku berhasil ditangkap pada Selasa, tanggal 9 Mei tahun 2023, malam. Informasi yang dihimpun tribun, tersangka utama bernama Hussein ditangkap polisi di daerah Banjarnegara, Selasa, tanggal 9 Mei tahun 2023. Tersangka utama tersebut sudah digelandang polisi ke kantor Polrestabes, Semarang. Pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan intensif untuk melakukan pengembangan. Tersangka utama ditangkap bernama Hussein Talain adalah karyawan korban yang sempat berpamitan resign kerja dengan saksi utama kejadian. Ia menyerahkan kunci toko ke saksi lantas berpamitan hendak pulang ke kota asal. Di sisi lain, hasil autopsi Irwan Huta Galung bos air galon isi ulang yang dimutilasi dan dicorsemen menyebutkan korban dimutilasi dalam keadaan hidup. Kombes Iqbal menyebut, kepala korban dipukul dengan sangat keras dengan benda tumpul. Pukulan itu mengenai kening kiri tembus rahang kanan. Mutilasi itu dengan senjata tajam. Tubuh korban dipotong empat bagian terdiri kepala, lengan kanan, lengan kiri dan badan lalu dicor dengan semen. Proses autopsi dilakukan tim dokter RSUP dokter. Karya di Semarang. Terima kasih telah menonton!